Halo teman-teman selamat datang di AEF Studio Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mematikan koreksi teks otomatis di HP Realme Note 50 Tapi sebelum kita ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini Oke tanpa berlama-lama Langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mematikan koreksi teks otomatis di HP Realme Note 50 Langkah pertama kita tampilkan terlebih dahulu keyboard di HP Realme Note 50 Caranya kita bisa buka aplikasi yang dapat menampilkan keyboard Misalnya seperti aplikasi WhatsApp Aplikasi pesan ataupun aplikasi lainnya yang dapat menampilkan keyboard seperti ini Setelah keyboard berhasil ditampilkan Selanjutnya kita ketuk saja icon pengaturan yang ada di atas keyboard HP Realme Note 50 Yang ada di tengah sini ya teman-teman Kita ketuk saja icon pengaturannya Maka kita akan dibawa ke setelan dari keyboard HP Realme Note 50 Setelah itu kita ketuk saja pilihan koreksi teks di bagian sini Setelah itu di koreksi teks untuk mematikan koreksi teks otomatis Di bawah sini ada pilihan koreksi otomatis Kita geser agar lebih kelihatan ya teman-teman Nah kita tinggal matikan saja koreksi otomatis teman-teman Caranya tinggal ketuk saja tombolnya seperti ini Setelah itu kita bisa kembali Maka untuk selanjutnya saat kita mengetik di keyboard HP Realme Note 50 Kita tidak akan lagi di koreksi secara otomatis teman-teman Oke demikian tutorial Cara mematikan koreksi teks otomatis di keyboard HP Realme Note 50 Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh